Hai assalamualaikum dulur-dulur semuanya ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Rajawali motor Ngawi jelera Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur Oke dulu hari ini Bang Mat update stok lagi untuk unit airok ini kita kedatangan unit untuk unit airok ABS warna silver ya ini ini baru datang untuk harganya sendiri dibanderol di harga 33 juta 80 ribu rupiah itu untuk TR kawasan Karisidenan Madiun terutama kota Ngawi ya dulur Nah untuk yang warna silver ini warnanya sangat jarang ya ini kebetulan beberapa hari atau beberapa bulan belum datang ya terus ini ada kedatangan langsung kita videokan ya karena banyak sekali yang mencari warna silver nih ya untuk unit airok ABS nah ini untuk tampilannya sangat keren sekali untuk unit airok ini belum ada yang baru ya ataupun belum ada model baru karena kalau yang terbaru itu di n-mac ya karena n-mac baru kemarin itu launching untuk yang terbarunya itu sangat keren sekali ya nanti kalau sudah ada unitnya di dealer langsung kita revieukan ya karena sementara belum ada unit untuk n-mac terbarunya nah ini yang ditipu airok ABS ini kita ready untuk yang warna silver dan juga warna hitam ya karena baru datang itu warna silver dan juga warna hitam nah ini ini warna yang paling diburu ini warna paling langka warna paling diburu ya nah ini motornya sangat keren sekali ini motor incaran anak muda zaman sekarang ya untuk tampilan dari depannya seperti ini dulur keren kan jadi tidak heran kalau unit airok ini sangat digandrungi anak-anak muda zaman sekarang nah ini untuk di bagian pada kepalanya visornya kecil ya tidak sebesar n-mac untuk visornya untuk di bagian bok depannya ini warna silver kombinasi plastik kasar warna hitam di jadi lebih terang dan juga lebih awet ya tentunya dan juga terdapat lampu DRL di bagian atasnya untuk selebor depannya ini berwarna silver kombinasi dengan plastik kasar warna hitam ya motifnya bintik-bintik terus ada stikernya stikernya ABS karena untuk yang warna silver ini sudah tipe ABS ya untuk ABS nya sendiri itu di bagian pengiriman depan untuk yang belakang airok belum ABS ya karena rem belakang masih menggunakan pengiriman tromol Nah untuk peleknya palang enam berwarna gold ya atau emas ya Nah untuk sayap sampingnya ini berwarna silver berwarna silver terus ada emblemnya Garbutala terus untuk lampu sen itu berada di bagian sayap ya Nah untuk lampu sen sendiri ini masih bulam jadi belum LED dari bagian sayapnya terdapat warna hitam hitamnya hitam glossy ya nah kayak sangat keren sekali untuk di bagian bok tengahnya ini berwarna hitam glossy pembentuk huruf ik ya ada tulisan airok airoknya timbul terus ada tulisan VVA variable path actuation ya seperti itu karena untuk yamaha all new airok itu sudah menggunakan teknologi VVA Nah untuk di bagian belakangnya ini berwarna silver terus terdapat cowakan di bagian bawahnya itu tempat untuk pegangan yang dibonceng ya Nah ini berwarna silver polosan ya tidak ada stripping terus di bagian bawahnya ini ada cowakan ini tempat untuk pegangannya dibonceng ya Nah jadi sangat keren sekali terus untuk di bagian lampu belakangnya ini sudah LED untuk lampu belakangnya ini sudah LED dan bentuknya lancip ya karena airok sendiri ini modelnya Matic spot ya untuk lampu sen masih bulam untuk di bagian belakangnya seperti ini untuk selebornya panjang dan juga lebar ya jadi ketika hujan sangat aman sekali Nah dan untuk di bagian mesinnya ini belum ada perubahan yaitu 155 CC dengan pendingin cair atau radiator ya Nah untuk di bagian skok belakangnya untuk yang di tipe ABS ini sudah menggunakan skok tabung Nah untuk yang di tipe standar dan si di Cyber City itu belum menggunakan skok tabung ya yang ada skok tabungnya itu di tipe ABS Nah untuk di bagian pengiriman belakang ini belum sakram jadi belum ABS ya jadi untuk airok ABS itu di pengiriman depan saja untuk pelaknya sama dengan depan balangnya 6 berbentuk V terus untuk ukuran bannya ini cukup besar ya yaitu 140 per 70 terus di bagian CVT nya ini sudah tidak ada Kickstarter atau salah-salahan ya langsung menggunakan starter elektrik tentunya Hai dan untuk di bagian speedometernya ini sudah full digital jadi untuk di bagian speedometernya itu sudah full digital ya bukan analog lagi nah seperti itu dan terdapat beberapa tombol-tombol di bagian kanan dan kiri ya Nah ini sudah full digital terus ada beberapa lampu indikator di bagian samping kanan kirinya terus untuk tombol-tombolnya yang di sebelah kanan ini ada tombol fitur triple S lampu azet dan juga tombol starter ya Nah jadi untuk yang di tipe ABS itu sudah ada fitur triple S nya kalau tipe standar itu belum ada Nah untuk yang di sebelah kiri itu ada lampu jarak dekat jarak jauh lampu sen dan juga klakson ya dan ada tombol menu di bagian depannya ini untuk melihat tampilan di bagian speedometernya Nah jadi sangat keren sekali ya Dulur terus terdapat satu rak yang terbuka yang tertutup ini tempat power outlet ya untuk ngecas HP dan ini sudah y-connect sudah terkoneksi dengan semapun si pemilik motor ya nah ini tinggal membelikan adaptornya saja seperti itu dan untuk yang di tipe ABS ini sudah keles yang untuk kuncinya untuk membuka cok dan bensinnya ini juga dari depan ya Nah ini sudah keles jadi aman tidak bisa di bandrek ataupun aman dari maling ya tentunya untuk di bagian tangkinya ini berada di tengah sama seperti enmec tetapi untuk ukuran tanki bensinnya tidak sebesar enmec ya aerok hanya 5,5 liter Nah untuk di bagian bagasinya ini 25 liter jadi cukup banyak menampung barang bawaan dulur-dulur semuanya bila bepergian jauh ya nah ini cukup luas ini dan untuk tempat akinya itu berada di atas ya Nah dan untuk di bagian joknya ini cukup empuk dan nyaman sangat cocok digunakan perjalanan jauh maupun harian ya Nah ini joknya panjang dan juga lapang monggo bagi dulur-dulur yang ada di kawasan Karisidenan Madiun terutama kota Ngawi bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Raja Wali motor Ngawi ya dan apabila dulur-dulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya dan bagi dulur-dulur semuanya jangan lupa yang belum subscribe diklik tombol subscribe nya Nyalakan loncengnya di like dan di komen ya dulur biar bang mas semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha dan untuk Yamaha all-new Aerox 155 APS connected dibanderol di harga 33 juta 80 ribu rupiah itu untuk otr kawasan Karisidenan Madiun terutama kota Ngawi ya dulur Oke dulur itu tadi sedikit update stock unit untuk Aerox ini kita ready untuk yang APS silver ready dan juga warna hitam doff untuk yang APS kita juga ready ya Oke terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bangmat jangan lupa simak terus video Bangmat selanjutnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja dituliskan di kolom komentar ya nanti insyaallah Bangmat akan menjawabnya terima kasih dulur-dulur cimak terus video Bangmat selanjutnya terima kasih Assalamualaikum 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 selamat menikmati